yo pake aja pake aja ngapa-ngapa aja dipake aja dipake 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 banjir banjir sini 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 tepuk tangan sekali dong Ananda Rusdiana ya Ananda Rusdiana namanya Ananda Rusdiana tapi langsung Omes Omes otak mesum atau gimana Bu mungkin dulu otak mesum sekarang sekarang Insyaallah berubah jadi otak masjid minta doa Alhamdulillah ini rambut diwarnai biasa ini mikirin rakyat tapi bahagia loh bahagia karena Om itu jarang sekali menerima tawaran untuk menjadi bintang tamu sebenarnya kenapa tuh eksklusif untuk FBP sama temen-temen Kang Irkwanto Alpa sama Rafi beneran gara-gara aku ada di sini iya ini kita kenal udah belasan tahun belasan tahun Oh orang tahu dari sebelum sama Ayu Iya dari Ayu belum sama Omes cerita mau tahu ceritanya ya jadi cerita kisah cinta mereka pun aku tahu ya mereka mereka menikah pun aku MC nya bener orangnya artis-artis fenomenal ternyinya aku 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 bukan kamu yang sinya Iya karena mungkin itu enggak tahu akan bagus aku juga waktu kawin ngadu kamu MC nya aku pilih-pilih kalau itu kita challenge sekarang nih prediksi prediksi kompak banget prediksi tuh baru-baru semalam kita ngumpul tiga belas orang ya eh 12-13 berarti udah berapa lama prediksi dia sebetulnya sih 13 tapi kan nggak mau bertambah nggak mau berkurang tapi kayaknya bisa berkurang deh kalau ngelihat soleh solihun sekarang ya maksudnya nggak nggak nambah itu 13 aja nggak nambah pada banyak yang mau bergabung ya banyak sih teman-teman eh nongkrong dong ikutan dong jadi memang kan dikitabnya apa ya dikitabnya dikita itu jadi emang ceritanya eksklusif nggak mau gaul nggak mau gabung sama yang lain ngerasa lebih gitu ini lambenya iya emang kenapa enggak emang ceritanya dari awal karena nyari yang sefrekuensi emang yang lain nggak ada yang sefrekuensi lu ngerasa frekuensi lu paling update paling oke banyak tadinya soalnya mau gabung banget itu yang mau gabung banget bang ikutan dong Sony wakwaw jadi menurut kita ah nggak sefrekuensi emang kenapa Sony wakwaw apa salahnya dia menurut kita beda frekuensi gaya bercandanya oh iya sekarang kita akan bongkar rahasia dari prediksi di sini udah ada grafis dari anggota prediksi nanti omes pilih salah satu karena akan keluar pertanyaan yang harus dijawab oke siap mau siapa ih gagah-gagah banget ya eh 12-13 kan mau siapa El Ternak Vincent yang emang pakai istilah-istilah ya semua punya saya El Batok banyak-banyak stok jadikan motor gitu-gitu motor ini El Ternak El Ternak dikenal sebagai orang yang penuh gimmick gimmick Vincent yang paling out of the box menurut saya adalah menurut saya gimmick baju ketika di Amerika sih pakai baju ular Oh ya kita ke Hollywood sign pakai baju ular di Amerika untungnya kan di Amerika ya jadi ah peduli amat enggak ada yang kenal tapi kita jadi tontonan jadi orang-orang turis disana orang mereka pun kalian aneh crazy when you come from guys you are terus kita ngomongnya gini gue boy band from Filipin Filipinos ya we are from Filipin itu yang nyiapin baju siapa sih kalau baju itu Vincent selalu yang nyiapin yang nyiapin baju itu Vincent kalau gua bagian surprise jadi tiba-tiba kita janjian ada grup tiga Andre gua Vincent gua tuh yang nyiapin biasanya ke puncak mau kemana mes oke nanti kejutan anak-anak gak tahu gua bawa ke taman safari nanti gua siapin kerangkeng Andre masukin es bajunya gimana oke bajunya macan sama zebra kesuka bumi mes lu mau bikin apa nanti gua set up anak-anak gak tahu gua bangunin pagi-pagi nanti ada ibu-ibu senang oke gua siapin baju olahraga gitu jadi tim kreatifnya tuh cuma omes ya bareng-bareng cuman kalau yang buat kejutan buat temen-temen ada grup bertiga gua Andre Vincent Vincent tuh kalau turing-turing gitu Udunan atau si Andre Taulani yang bayar sih katanya ketuanya yang bayar ngaku-ngakunya tuh itu iya katanya kalau apa-apa ah itu mah gua yang bayar semua si Andre Taulani prediksi mah personenya so gaya aja artis gua rap yang bayarin si Andre Taulani ngomong begitu hanya Andre kata ya ya jadi pemilihan ketua diprediksi itu bukan berdasarkan siapa yang bisa memimpin tapi siapa yang paling bisa diceng-cengin tapi emang Andre kontribusi kontribusinya sedikit banyak-banyak-banyak Amerika gue sponsor ngomong jual gue cariin gitu Iya ya bareng-bareng lah kita semuanya gitu icko osmano omes juga paling bisa banget tahu bisa herself dengan ego-nego tuh bisa banget pintar banget yomes pokoknya the best best British diwenye backbapak ini wendy bwendy-wendy-wendy selam 7-1 7-1 wendy-wendy cangur-wendy tuh luka luka kenapa lucu seketika Wendy dikenal sebagai pelawak yang lucu banget padahal sebenarnya serius banget ya kalanya sensitif ya apa gampang tersinggung katanya enggak sekarang banget ini kayaknya kamu mengadu domba aku dengan Andre kamu dengan aku dengan Wendy Ben enggak enggak Wendy itu salah satu orang yang serius mungkin gue makanya selalu menghargai teman-teman yang kayak kalian nih kerjanya luar biasa capek jadi ketika ngumpul sama prediksi itu udah kebagi-bagi tugas jadi ada yang memang dari awal ngomong guys gua mau hiburan ya diem ada ngelawa ke siapa gitu jadi kadang mungkin Oh kebayang Wendy lagi capek udah tapi biasanya pas lagi ini ganti-gantian bercanda-bercandanya jadi kita tahu menghibur teman-teman juga itu terbentuk dengan sendirinya ya itu ngalir makanya itu chemistry Oke kan tadi ada eluka el el ternak botuna botuna bocah tuan nakal kalau lu apa L batok banyak stok motor sponsor Maksudnya gimana sih banyak stok tuh gua nggak ngerti stok ide stok ide padahal ini orang-orang jalan sama gue loh coba pilih lagi nextnya Oh surya lapor Pak surya surya Hai el el kerabat kerjaan apapun di mbak sebagai sesama pendiri podcast mas saya sering berbeda pendapat dengan surya soal visi perusahaan bohong haluh itu banyak esensial banget dong ya kan gua sih pemimpikan jadi selalu buk surya itu tapi jadi penyeimbang sudah yang halis realistis udah jangan kejauhan dulu sampai sini dulu kita harus gini-gini ini kok pasti podcast masukan omes surya darto darto sama Mas yang sama udah pernah lu belum artis kalau lu belum berarti belum belum eh enggak ngerasa aja aku tuh digunain buat itu tahu pansos yang mereka tuh ke lu enggak gue mau mbak berteman kok kalau lu kan takutnya padi aja tapi ibu-ibu rumpi kan bicaranya apa aja satu lagi siapa bapak-bapak itu enggak 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 gimana sampai sekarang masih onggok main tenis gue masih onggok ya mengalahin tapi aku nggak ikutan surya ada beda darto ada 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 kalau memang masih yang satunya lagi Oh omes surya darto sama siapa siapa satunya lagi selalu semua orang itu iya kasihan banget tapi tahu kan enggak tahu lah anaknya bapak-bapak olion coba yang lain-lain Tora Sudiro l card ldominal-dominal dia karena dominal-dominal lupa lu ya lupa dia mendominasi yang pernah saya lakukan dengan Tora adalah hal tergila yang pernah saya lakukan dengan Tora adalah karaoke ya orang karaoke atau gimana wah motoran ke Amerika udah itu mah bareng-bareng mereka ya bareng semua makanya menurut kita diprediksi salah satu hal yang paling gokil yang kita lakukan wah gara-gara bikin grup ini ternyata bisa sampai bawa kita motoran ke Amerika dan bahkan katanya kalau pula motoran tuh bawa duit ya iya kata Ferry Mariadi amadeswita disini kata ya Iya kok bisa bisa nyusul gimana sih itu bisa dapat duit gimana sih jadi kita nyari bank yang kosong di jam-jam karena kan Alhamdulillah ada support ada sponsor juga itu jadi kita selama perjalanan itu kayak kemarin ke Amerika full dari sponsor terus ada juga yang pasang iklan jadi kita bagi rata tuh bertiga belas itu kan banyak banget full sponsor full barternya apa ya dengan aktifasi perjalanannya mereka itu ya jadi full perjalanan kita harusnya sih tahun ini kita ada kedua negara lagi tahun ini rencananya Insyaallah Oh katanya Timoleste sama Singapur ya sudah deket banget ya Brunei akhirnya mau pilih yang ketuanya dong gue saran Andrel Matador tanpa kendor lah itu semangat semangat tak pernah kendor sebagai ketua prediksi hal yang saya enggak suka dari Andre adalah dia memang semangatnya tak pernah kendor tapi minyak anginnya juga nggak pernah ternyata kendor nah hal yang suka emang iya eh siandain sekali pagi gitu di Amerika sampai di Amerika gimana nih oleh saja teman lagi nih nore saja hal yang paling gua nggak suka itu adalah kalau motoran dia dong yang paling ngantuk ngantukan ngantukan udah tua kali gitu ya jadi kebetulan diprediksi itu salah satu yang tukang ngatur untuk perjalanan itu gua jadi yang ngatur posisi riding Andre itu pasti dikasih di depan ada ketinggalan ketinggalan ngantuk ngakang Ferry di belakang gua berdua di belakang Rima ini kita berdua di belakang masih Kang ada yang ngantuk ke depan Oke habret depan break break woi gitu jadi kita tukang dorong tukang narik nah salah satu luar biasanya ketua kita nih El Matador baru nyampe Ciputat nih dari Papalova Bintaro Sektor 9 ke Ciputat isi bensin guys guys kayaknya gua ngantuk pakai joki dulu gua di mobil ya ya tapi daripada bahaya kan yaudah nggak papa-apa aja udah ngeek dia baru naik di puncak di puncak pas kita makan kita udah ngantuk semangat beler semangat guys Ayo guys unik ya berarti udah berapa tahun prediksi 3 tahun 4 tahun ini gara-gara Omes udah ngejelakin ketuanya sendiri nih kita punya tanggapan langsung dari Paji karena dia lagi nonton langsung acara ini lagi Oh jadi begitu ya Omes di belakang saya kamu ngomongin saya tapi di depan saya kamu juga ngomongin saya sebetulnya kamu mau ngomong di belakang atau di depan atau kalau enggak gini aja deh aku memang awal-awal kan diprediksi bawa motornya ngantukan tapi kan itu karena berangkatnya malem coba kalau berangkatnya siang atau sore pasti aku tetep ngantuk juga jadi nggak usah ngomong-ngomongin saya di depan Raffi dan juga Irfan Mansur saya di depan tetap ketua disini saya berhak menentukan apapun yang terjadi di dalam prediksi kalau aku nggak suka dari Omes itu dia kalau bales WhatsApp lama saya WhatsAppnya hari ini itu baru dibales mungkin seminggu lagi itu saya juga udah lupa waktu itu saya WhatsAppnya apa karena udah kelamaan nggak dibales satu lagi yang paling aku nggak suka kalau Omes rambutnya dicat kuning gitu karena kita semua jadi kalau deket dia tuh jadi lengket gitu sepertinya di tahun keempat ini akan ada pergantian anggota dan saya sudah memutuskan sepertinya Omes yang akan saya ganti jangan keluarkan dari prediksi nanti setelah Omes mungkin saya juga malas disitu dan Omes sorry banget ya ini nggak ada no hard feelings saya tidak ada dendam atau apapun tapi memang secara evaluasi terpaksa kamu harus saya keluarkan dan akan saya gantikan dengan personel yang baru personelnya sudah ada di sana saya sudah kasih tahu Raffi dan Irfan silahkan aja di invite Oh eh jangan tepuk tangan ini berita buruk buat Omes eksklusif di Fyp Omes akan dikeluarkan dari prediksi Alhamdulillah kaget dong begitu ketahuan waktu tertekan disana yang diprediksi memakai jaket hitam nanti dia akan bergabung dengan jaket hijau selamat ya Omes Eda itu aja online dan bentuk motor-motoran kan ya benar sih oke dan penggantinya akan hadir di sini siapakah dia eksklusifannya di Fyp koreor bagi asol ngepoy ngebuti